Saya pernah ceritakan ada anak muda di Yaman yang menikah sementara dia buta. Masih ingat ya? Masih ingat gak ini? Kok kayak bengong? Anak muda di Yaman yang buta matanya hafal Quran menikah gara-gara doanya. Masih ingat gak? Atau belum saya ceritain? Wah semangat ya kalau soal nikah. Ada satu anak muda di Yaman, kisah nyata terjadi. Jadi dia hafal Quran dan waktu itu umurnya mencapai 23 tahun dan ini kisah sempat menghibuhkan Timur Tengah. Ini tentang masalah dasyatnya doa. Pada saat itu ikhwas sekalian dan akhwat, dia bilang sama orang tuanya sama ayahnya, ayah saya kayaknya merasa ingin menikah. Ayahnya ini setiap kali dia minta nikah pasti dibatalkan. Kata ayahnya siapa yang mau menikah dengan kamu? Kamu buta, kamu gak bisa melihat, kamu sendiri harus diurus oleh orang lain. Belum tentu ada perempuan yang mau sama kamu. Nantilah, nantilah, selalu begitu. Dia bilang lagi, sama lagi dipatahkan sama orang tuanya. Sampai akhirnya satu waktu dia putus asa, dia bilang, Ya Allah, dia berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada ayahku kalau aku ini layak menikah. Dan dia selama sebulan. Perhatikan ya, ada kasus ini, dia berdoa sebulan. Bukan berdoa sehari, dua hari, tiga hari. Dia berdoa sebulan. Yang dia minta sama Allah, Ya Allah kasih saya seorang istri yang cantik, kaya, pintar. Semua dia minta nih, tiga-tiganya. Pokoknya cantik, kaya, pintar. Dia berdoa sebulan. Terus dia berdoa sebulan. Dan ini umumnya nanti akan saya datangkan kisah lain. Ingatkan saya sebentar ada kisah, seorang dari salaful umat juga dari tabi'in yang kaya raya, bangkrut jadi kaya gara-gara berdoa sebulan. Memang ada batas waktu seperti itu ya. Kadang-kadang tergantung bobot permintaan. Maka dia berdoa sebulan. Subhanallah, di hari, di malam yang ke-20, di malam yang ke-30 dari doanya, setiap malam dia berdoa di tahajud, artinya pas hari 29, dia berdoa. Karena memang Nabi SAW mendekankan satu bulan itu 29 hari. Makanya hijriya kebanyakan 29 hari. Maka dia mimpi, ada suara yang dia dengar dalam mimpinya, Wahai fulan, Allah telah ijabah doamu, dan jodohmu adalah si fulana, disebut namanya. Tapi dalam kisah ini tidak disebut namanya. Si fulana yang tinggal di kampung sebelah, nama ayahnya fulan. Dia bangun, besok dia ketemu sama ayahnya. Dia bilang, ayah, di kampung sebelah ini ada namanya kampung ini enggak? Ini di Yaman terjadi ya. Ayahnya bilang ada. Atas si anaknya yang buta ini, ada enggak seorang di sana laki-laki bernama fulan, namanya ayah perempuan ini? Ayahnya bilang ada. Dan itu toko masyarakat di sana. Baik, ada enggak anaknya perempuan bernama fulan? Nah, kata ayahnya ada. Kata si buta ini, ini lamarin buat saya. Kata ayahnya ini kau sudah gila. Sedangkan minta orang yang biasa saja belum untuk diterima, apalagi minta anak pejabat, kaya, dan itu terkenal cantik. Terkenal kisahnya, banyak nolak laki-laki. Orang antri di rumahnya ngelamar. Ya, biasa orang punya kelebihan, biasa begitu kan. Baik, intinya adalah dia bilang, ayah, tapi saya mimpi. Dia ceritain mimpinya. Waktu dia ceritain mimpinya, ayahnya juga tersentuh. Tapi ayahnya bilang, baiklah, kita ke sana. Tapi ini mempertaruhkan nama keluarga. Bisa diterima, bisa tidak. Pergi ke sana. Tiba di kampung sebelah, ringkas cerita, ngobrol lah, disambut oleh putuan rumahnya, lalu ngobrol-ngobrol, secara umum kami dari sini, kami dari sini, terakhir menyampaikan hajatnya, ini anak saya, orangnya hak buta, tapi dia hafal Quran. Orang yang soleh tinggal di rumah, tapi tidak ada pekerjaan. Dan dia meminta terus terang kepada saya, agar melamar anak anda. Tahu apa yang terjadi ikhwah? Ayahnya perempuan, tanpa nanya banyak kepada anak laki-laki, mengatakan saya terima lamarannya. Ditanya, ditanya sama ayahnya si laki-laki ini, sama si laki-laki juga, ayahnya terutama yang tanya, kok kenapa anda langsung menerima, belum tanya anak saya, belum tanya kegiatan sehari-harinya apa. Kata ayahnya ini, yang calon mertuanya, saya tadi malam mimpi, saya tadi malam mimpi, mendengarkan suara, bahwasannya besok akan datang, seseorang bernama Fulan, dari kampung sebelah, buta matanya hafal Quran, terima lamarannya. Mimpi ini. Tapi sebulan berdoa, antem baru dua minggu sudah kempes. Makanya gak dapat. Kemudian kata ayahnya, saya terima lamarannya, tapi saya belum bicara sama anak perempuan saya. Ini luar biasa kisahnya. Dia bilang, saya tanya dulu anak perempuan saya, kalau dia terima alhamdulillah, kalau enggak berarti tidak. Saya mohon maaf. Dia masuk ke dalam, bicara sama anaknya. Ini cerita, ayah perempuan bicara sama anak perempuannya. Dia bilang, nak, ada orang dari kampung sebelah, orang baik, dipuji-puji dulu. Hafal Quran, tapi buta matanya. Ingin melamar kamu nak, namanya si Fulan. Kaget si ayahnya perempuan, satu perempuan bilang, saya terima lamarannya ayah. Selama ini nolak terus ini. Orang datang bolak-balik, yang sudah gaga, yang sudah kaya, yang pintar ditolak semua. Anak perempuannya gak mau? Langsung kata ayahnya, kok bisa? Kok belum melihat dia nak? Dia buta. Dia bilang, enggak ayah. Tadi malam saya mimpi. Bahwasannya besok akan datang, jodohmu laki-laki bernama Fulan, dari kampung sebelah, matanya buta, tapi hafal Quran, terima lamarannya, dia akan membahagiakan kamu. Caranya Allah subhanahu wa ta'ala.